Pada kesempatan kali ini kita ungkap keris naga, siluman, bahwa keris yang disebut naga siluman atau naga seluman, mempunyai ciri utama bergandik naga berleher tapi tanpa badan dan ekor. Mengenai keris naga siluman merupakan hasil perwujudan dari sosok ular, makhluk gaib, dan manusia. Siluman atau seluman adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata, atau miraga tanpa raga atau wujud. Siluman identik dengan kekuatan magis, yakni energi kehidupan yang dipancarkan Tuhan yang maha kuasa yang hanya bisa dirasakan dan ditangkap dengan kekuatan batin atau rasa. Badan naga yang tidak kasat mata dibilahnya bisa dipahami sebagai pesan ajaran, bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya, sebaiknya selalu mengendalikan hawa nafsunya. Pengendalian diri yang sempurna akan membuat mata batin manusia bersih laksana dan obening, yang akan bisa menangkap dan menelan apapun pesan dari alam semesta, atau Tuhan yang maha kuasa atas segala daya upaya. Hiasan emas pada naga siluman biasanya sangat sederhana. Banyak dijumpai hanya pada mahkota naga, pangkal gandik, kepala cicak gonjo, dan nemut emas pada mulutnya. Keris naga siluman, makna dari moncong naga yang menggigit butiran emas, dapat dihubungkan dengan konsep kekuasaan seorang raja. Ucapan raja adalah hukum yang berlaku. Makanya ada pepatah, sabdo pandita ratutan kenau wola wali. Ucapan seorang pandita dan raja, harus konsisten dan konsekuen, tidak boleh berubah-ubah. Jadi hasiat keris naga siluman dilihat secara esoterinya apapun pemegang keris ini ucapannya menjadi bertuah atau sabdo dadi, sehingga terkabul doa atau keinginannya tersebut menjadi kenyataan. Sekilas tentang keris naga siluman sebagai gambaran bentuk secara fisiknya bagaimana ciri-cirinya, serta hasiat yang terkandung di dalamnya. Bagi yang mungkin belum mengetahui hal ini sebagai menambah wawasan. Salam Budaya Tosan Aji dari Omah Kris Salatiga